Tuh, dengarkan tuh, kata salah satu warga binaan tadi telur, jangan pakai narkoba lagi. Nah, oke, kita lanjut nih. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarlangun sedikitnya telah menyelamatkan 16 kasus kebakarannya. Sejak awal tahun 2022, kasus kebakaran didominasi masih dengan konsleting listrik nih. Dan juga nih, ini untuk kita semua nih, jangan sampai lalai. Dan kita harus tetap waspada dan hati-hati lur. Tengok informasinya, di pantauan, Bang Jek. Kasus kebakaran terjadi sebanyak 16 kali sejak Januari hingga Mei 2022. Hal ini diunggapkan oleh Arsat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sarlangun. Dijelaskannya sejauh ini tercatat sebanyak 16 kasus kebakaran yang diantaranya merupakan kebakaran rumah. Namun masih terdapat beberapa kasus kebakaran akibat kelalaian pemilik rumah sehingga kebakaran tidak terhindari. Penyebab kebakaran bangunan rumah di Sarlangun masih didominasi oleh korsleting listrik. Setidaknya terdapat 11 kasus kebakaran terjadi akibat instalasi listrik rumah tangga. Diketahui saat ini Kabupaten Sarlangun yang memiliki 4 sektor dari 11 kecamatan dan 1 markas pemadam kebakaran. Hal ini dinilai masih menjadi kendala, di mana masih ada 6 kecamatan yang tidak terjangkau dengan mobil pemadam kebakaran karena terkendala akses jalan yang sulit dilalui dan jarak tempuh yang jauh. Kebakaran di tahun 2022 ini lebih kurang dari Januari sampai 6 bulan Mei hari ini lebih kurang 16 kali terjadi musibah kebakaran yang terjadi di tengah masyarakat Keputusan Sarlangun. Kemudian dari 16 kali ini, Alhamdulillah memang kita bisa bersinergi dengan masyarakat untuk menangani atau mengadakan pemadaman terhadap musibah kebakaran ini. Namun untuk 16 kali kebakaran ini yang terjadi di lingkungan Keputusan Sarlangun ini yang ditangani oleh dalam kandang masyarakat ini sebagian memang bisa ditangani. Akan tetapi kebanyakan daripada objek kebakaran ini memang rata-rata oleh kandang properti dari papan atau dari kayu sehingga memang kebakarannya lebih daripada 80% habis. Selain itu, Arsad menjelaskan keempat sektor pemadam kebakaran yang berada di empat kecamatan Sarlangun selalu berkolaborasi bila terjadi musibah kebakaran maupun tim penyelamatan.